Siapa sangka salah satu kader muda kebanggaan Partai Amerat Nasional, Zumi Zola, diduga tersangkut kasus penyuapan. Lalu seperti apa perjalanan karir politik sang Gubernur Jambi, yang dulu dikenal sebagai selebriti ini? Sebelum dikenal sebagai seorang politisi, Zumi Zola, sang Gubernur Jambi, dikenal sebagai seorang entertainer. Zumi Zola lahir di Jakarta 31 Maret 1980 dan dikenal sebagai aktor yang wajahnya kerap muncul di berbagai sinetron. Di antaranya, Tersanjung 6, Kehormatan 2, dan Bawang Putih Bawang Merah. Kisah asmara Zumi Zola pun sempat diwarnai drama, pacau hubungan cintanya dengan artis Ayu Dewi Kandas di tengah jalan. Zumi akhirnya menikah dengan seorang pemain biola bernama Sherin, yang tak lain adalah putri mantan penyiar TVRI Tengku Malinda. Uniknya, Ayah Zumi Zola, Zulkifli Nurdin, juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jambi selama dua periode, 1999 hingga 2005, dan dilanjut 2005 hingga 2010. Nurdin sempat disoroti karena nilai kekayaannya yang fantastis, mencapai 45,46 miliar rupiah saat penaftaran. Kegayaan Zulkifli itu antara lain berupa tanah di berbagai daerah, di antaranya di DKI Jakarta, serta sejumlah kebun dan bangunan di Jambi. Banting setir dari dunia hiburan, Zumi mengawali karir politiknya sebagai kader muda Partai Amanat Nasional PAN. Saat mencalonkan diri sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur, ia memenangkan laga bersama wakilnya Ambo Tang untuk periode 2011-2016. Zumi kemudian melanjutkan langkah politiknya dengan mendaftarkan diri menjadi calon Gubernur Jambi bersama Fahrori. Sejak di tahap hitung cepat, pasangan Zumi Zola Fahrori telah jauh melampaui lawannya. Saat menjabat sebagai Gubernur, Zumi sempat menarik perhatian ketika mengamuk DRS Udera dan Matahir Jambi ketika melakukan inspeksi mendadak. Zumi marah saat mendapati beberapa kamar perawatan tidak layak huni, banyak fasilitas rumah sakit tidak berfungsi, serta ada sejumlah perawat jaga yang tertidur pula saat bertugas. Dia bawa telponnya ke dalam supaya bisa tidur. Ini tidak dibenarkan seperti itu. Makanya tadi saya marah. Saya marah. Terutama di kelas 3. Itu masyarakat-masyarakat yang dari BPJS, yang memang kurang mampu ada di situ semua. Sayang, kegarangan Zumi saat sidak tidak tercermin ketika dirinya harus berhadapan dengan godaan kasus penyuapan. Sang kader muda kebanggaan PAN ini diduga terjerat kasus penyuapan duit ketok palu APBD Jambi. Sebelum menjadi tersangka, Zumi sempat diperiksa KPK 5 Januari 2018 lalu, sebagai saksi untuk tersangka Saifudin, asisten daerah 3 Pemprov Jambi. Total 4 orang saksi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK menduga ada duit ketok palu yang digunakan untuk memuluskan pengesahan APBD 2018, agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi 2018. Total, ada 4,7 miliar rupiah yang diamankan KPK. Dari jumlah total 6 miliar rupiah yang berasal dari rekanan Pemprov Jambi. Meski telah dicekal ke luar negeri, hingga kini Zumi seolah menyatakan dirinya tidak terlibat dalam kasus ini. Insya Allah yang saya kalau dipanggil akan datang, karena patuh dan hormat kepada hukuman berlaku di negara ini, saya warga negara Indonesia dan juga pejabat negara. Ya, sampai saat ini belum ada pemanggilan itu. Yang jelas kita akan dukung agar proses ini, saya juga berharap bisa segera selesai. Karena, apa namanya, masyarakat Jambi juga pasti menginginkan itu. Sebelumnya, sejumlah sosok artis yang hijrah menjadi politisi juga terjerat kasus korupsi. Salah satunya Angelina Sondah yang terjerat kasus korupsi proyek Wisma Atlet di Palembang, saat menjadi anggota dewan dari fraksi Partai Demokrat. Selain itu, beberapa sosok artis lainnya juga tersangkut kasus korupsi, meskipun mereka tidak menjabat. Seperti aktris Vitalia Sesa dan Ayu Asari, yang menerima uang dan kenaraan hasil korupsi dalam kasus kuota impor daging sapi yang menimpa Ahmad Fatonah. Ada juga nama Jennifer Dunn, yang diduga menerima hadiah mobil dari Tubagus Wardana atau Wawan, adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Kosiah. Wawan didakwa bersalah atau suap sengketa pilkada lebak Banten, yang melibatkan mantan Hakim Konstitusi Akil Mokhtar. Tim Liputan Trans 7.